Aksi kesebelasan Timnas U17 memang gagal melaju ke babak 16 besar pada perhelatan Piala Dunia U17 2023. Namun masyarakat tanah air, begitu euforik menyaksikan pasukan Garuda Muda yang tampil apik selama babak penyesihan grup. Salah satunya yang menyita perhatian adalah rekor gol dan selebrasi Arkang Kaka yang viral di TikTok. Arkang melakukan selebrasi Joget Terminator setelah membobol gawang Panama di fase grup Piala Dunia U17 2023 dan diunggah akun TikTok Viva. Selebrasi Arkang Kaka itu viral hingga diunggah akun TikTok Viva. Sampai awal pekan ketiga November Viti tersebut sudah ditonton hingga sekurangnya 25 juta kali. Nyerang persis Solo ini pun sekali lagi mencuri perhatian. Di usianya yang terbilang belia Arkang Kaka sudah membukukan sejumlah capaian yang belum pernah diciptakan pemain Indonesia manapun. Yuk simak lebih jauh profil Arkang Kaka. Arkang Kaka adalah pesepak bola muda Indonesia asal Blitar, Jawa Timur yang lahir pada 2 September 2007. Remaja 16 tahun bernama asli Arkang Kaka Putra Purwanto ini, merupakan anak dari mantan pemain timnas Indonesia Purwanto Suwondo. Purwanto yang kini berusia 46 tahun adalah eks penyerang timnas dan klub semen Padang. Purwanto pernah membela skuad Garuda di SEA Games 2001 Kuala Lumpur dan SEA Games 2003 Hanoi. Memiliki kiprah ciamik di lapangan hijau, tak heran jika darah dan bakat sepak bola Purwanto mengalir kepada sang anak. Udah doyan bermain sepak bola sejak kecil. Arkang Kaka, yang memiliki tinggi 186 cm itu, mulai berlatih di Sikulit Bundar sejak usia 11 tahun. Dia mengasah kemampuannya sebagai penyerang di Sekolah Sepak Bola atau SSB Mitra Tunas Muda Blitar, Jawa Timur. Kala itu, sang ayah sendiri yang menjadi pelatih di Akademi Sepak Bola Muda tersebut. Karir Arkang Kaka sebagai pemain sepak bola dimulai sejak 2019. Pada tahun tersebut, ia masuk ke PSBK Blitar U13. Setelah itu, pada 2021, ia hijrah ke Bayangkara FC U16. Pada awal 2022, Arkang Kaka mendapat kontrak jangka panjang bersama klub pimpinan Kaesang Pangar Persisolo. Ia masuk ke dalam skuad Persisolo U20 dan mengenakan seragam Laskar Sambernyawa sampai 2027. Padahal, saat itu dia masih berusia 15 tahun. Kemudian pada Januari 2023, Arkang juga dipercaya untuk debut di Liga 1 2022-2023. Arkang Kaka resmi dipromosikan untuk bermain di tim senior Persisolo. Ia bahkan mencatatkan namanya dalam sejarah Liga Indonesia sebagai pemain termuda yang melakukan debut di kompetisi teratas Indonesia. Ia membukukan rekor tersebut pada usia 15 tahun, 7 bulan 2 hari, tepat pada hari Selasa 4 April 2023. Setelah itu, Arkang Kaka masuk lapangan menggantikan Irfan Bahdim di menit ke-70. Ia masuk ketika Persisolo, tertinggal 1-3 di kandang Persisolo. Dalam pertandingan BRI Liga 1 2022-2023. Di timnas Indonesia, selain membela Garuda Muda U17, Arkang juga tercatat pernah bermain untuk timnas Indonesia U16 dan timnas U20. Raja mencatat rekor sebagai pemain termuda dalam sejarah Liga Utama Domestik. Vipra Striker 16 tahun ini terus berlanjut pada ajang Piala Dunia U17 yang digelar di Jakarta, Bandung, Solo, dan Surabaya. Dari 3 laga kualifikasi grup, Arkang Kaka berhasil menciptakan 2 gol. Ini adalah 2 gol pertama timnas Indonesia di gelaran turnamen Piala Dunia dari segala kelompok usia. Sebagai informasi, Piala Dunia U17 2023 adalah untuk ketiga kalinya timnas Indonesia ikut dalam ajang Piala Dunia. Pertama pada Piala Dunia Perancis 1938 untuk kelompok senior. Lalu pada Piala Dunia U20 Jepang pada 1979. Dalam kedua keikutsertaan Indonesia tersebut, pasukan timnas pulang tanpa gol. Andai pasukan Garuda Muda tak terhenti langkahnya, Arkan bahkan berpotensi besar menjadi top skor di ajang tersebut. Saat menyarankan gol pertama bagi timnas kepertahanan Ecuador, sosok Arkan tak hanya jadi perbincangan publik dan media lokal. Rekat prestasinya itu penyerang asal kota kelahiran Presiden Soekarno ini. Juga beroleh pujian dari media kenamaan Argentina TYC Sport lewat golnya di menit ke-22. Media yang sering meliputi Lionel Messi dan timnas Argentina itu dalam laporannya menyebut Indonesia merayakan poin perdana mereka di kompetisi Piala Dunia level manapun berkat gol Arkan Kaka. Berkat aksi dan rekor fantasis yang diciptakannya selama ajang turnamen sepak bola tertinggi di dunia ini, Arkan Kaka langsung mencuri minat klub-klub di dunia. Pertama tawaran langsung datang dari klub Eropa khususnya dari Norwegia. Informasi tersebut diutarakan langsung oleh sang ayah Purwanto Suwondo. Menurutnya, hingga pekan ke-2 November 2023, setidaknya sudah ada dua agen yang menyatakan minat pada Arkan Kaka. Dua agen itu semula menghubungi temannya melalui direct message atau DM di Instagram. Dari situlah dua agen itu mendapat kontak ayah Arkan. Mereka pun menawari Arkan Kaka untuk bermain di Eropa. Sebagai pemain muda dengan potensi dan prospek cerah, tentu merekrut Arkan Kaka merupakan salah satu investasi klub sepak bola. Kira-kira berapa ya nilai pasar Arkan? Dikutip dari transfermark.com, pria kelahiran 2 September 2007 ini memiliki nilai pasar hingga 50.000 euro atau setara dengan 840,8 juta rupiah. Suatu ketika Arkan Kaka berbagi cerita mengenai asal-usul namanya yang memiliki kemiripan dengan bintang sepak bola Brazil, Ricardo Kaka. Arkan Kaka mengungkapkan bahwa sang ayah nyatanya memang terinspirasi dari nama besar ex-striker AC Milan tersebut. Sehingga nama Kaka pun terselip di antara nama lengkapnya Arkan Kaka Putra Purwanto. Purwanto berharap bahwa dengan memberikan nama yang sama, Arkan Kaka dapat mencontoh sikap dan keyakinan positif yang dimiliki oleh Kaka. Yakni sebagai pemain yang dapat diandalkan dan memiliki reputasi yang kuat dalam mengolah bola. Viralnya selebrasi Terminator Arkan Kaka usai mencetak gol ke Gawang Panama, rupanya berbuntut pro dan kontra. Hanya turut dirayakan, namun anda juga memicu kontra dan kritik. Beberapa warganet menilai selebrasi Arkan Kaka terlalu berlebihan dan membuang waktu. Apalagi saat itu Timnas Indonesia U17 dalam posisi masih bisa meraih kemenangan. Terkait hal ini, arsitek Timnas Indonesia U17 Bima Sakti menyatakan bahwa dirinya tidak membatasi para pemain untuk mengekspresikan kebahagiaan usai mencetak gol. Namun, Bima Sakti akan mengedukasi dan mengingatkan anak didiknya supaya selebrasi tidak dilakukan berlebihan. Menurut Yelian, apakah selebrasi Arkan Kaka berlebihan dan buang-buang waktu? Terima kasih telah menonton!